assalamualaikum pada video ini saya akan memperbaiki asus jenpon go x014d yang mengalami email nah seperti ini ya dan sebelum ini saya sudah melakukan beberapa metode perbaikan dengan cara flash melalui flash tool dan adb tool juga tapi masih tetap gagal dan untuk kali ini saya akan mencoba flash melalui kartu SD yaitu dengan cara mengupdate firmware nya dan untuk firmware nya sendiri bisa kalian download di situs resmi asus bisa diakses php juga ya tinggal buka Chrome dan melakukan pencarian asus firmware seperti ini ya kemudian pilih pusat download nah yang ini ya di halaman pusat download kita disuruh memilih jenis produk dan disini kita pilih pon untuk seri produknya Hai pilih asus jenpon go Hai dan untuk model produk Hai pilih jenpon go cd-452kg Hai tunggu berapa saat sampai muncul tampilan seperti ini Hai dan disini pilih driver dan tool di halaman selanjutnya Hai pilih bios dan firmware Hai Scroll kebawah nah dan ini file yang harus di download ukurannya 952 MB silahkan di download dulu jika sudah di download pindahkan file nya ke kartu SD dan sebaiknya simpan di jangan disimpan di dalam folder ya simpan langsung di halaman utama kartu SD biar nantinya kita mudah dalam melakukan flash kita pasang dulu ya kartunya Hai matikan HP nya dan pasang kartu SD nya yang belum install TWRP silahkan lihat di video sebelumnya ya sudah saya buatkan tutorialnya dan sekarang kita mulai flash dan kita akan masuk dulu ke menu recovery dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol power jika sudah muncul logo seperti ini lepaskan dan tunggu sampai masuk ke TWRP sebelum kita melakukan flash sebaiknya kita lakukan wipe data dulu di sini pilih menu wipe di bawahnya lagi pilih advan wipe di bawahnya lagi pilih advan wipe kemudian tandai pada bagian data jika sudah jika sudah jika sudah geser yang bawah ini sedang proses dan seperti ini sudah selesai kita kembalikan dulu ke menu awal install selanjutnya pilih install nah kita lihat ini yang paling bawah adalah firmware dari ap asus ini X014D kita klik dan langsung geser yang paling bawah itu ya di swipe untuk melakukan flash dan tunggu prosesnya karena ini prosesnya pasti lama videonya akan saya potong-potong untuk mempercepat durasi videonya ya kalau kalian sambil praktek bisa di sambil di pause aja videonya ini masih proses dan sudah terlihat sudah memulai tunggu sampai benar-benar down seperti ini ya jika sudah langsung pilih reboot system untuk install TWRP lagi pilih yang paling bawah ya kalau tidak mau pilih yang atas tunggu proses rebootnya dan ini biasanya bagian yang paling lama disini nih videonya akan saya potong lagi karena pasti lama ayam batur ya kita lihat sudah mulai terbuka terbuka kita setup seperti biasa pilih bahasa tinggal di klik ikon panah yang ke kanan aja ya ini lewati saja tidak perlu masuk ke tidak perlu masuk ke akun google serat dan ketentuannya pilih setuju kemudian klik next kemudian klik next lagi untuk pengisian nama lewati saja ya untuk ini juga bisa kita setting nanti pilih lewati untuk layanan google google nya gak perlu diisi lah ya akun asus juga gak perlu diisi kita lewati saja ini akun dan sinkronasi nya gak perlu google drip juga gak perlu ini sudah selesai klik yang tanda centang nya dan sudah berhasil masuk ke menu dan sekarang kita cek apakah email nya sudah email di email maksudnya apakah kita berhasil mengembalikan email nya kita cek dan ya berhasil ya baik terimakasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih